Berita pertama, pemerintah kota Bandung bantah banjir yang terjadi senin lalu akibat adanya perbaikan gorong-gorong di beberapa kawasan di kota Bandung. Banjir diakibatkan banyaknya sampah dan tanah yang menyumbat aliran sungai Citepus. Perbaikan gorong-gorong di sejumlah kawasan di kota Bandung disebut-sebut sebagai penyebab banjir yang terjadi senin lalu. Perbaikan diduga menyumbat drainase sehingga aliran air tersumbat. Namun pemerintah kota Bandung membantahnya, pengerjaan sistem drainase yang dibarengi perbaikan trotoar yang masif mulai dari kawasan Jalan Dago, Ciamplas hingga beberapa kawasan di Setiabudi, pengerjaannya tidak berpengaruh pada kejadian banjir lalu. Banjir di kawasan Pagarsih dan Paster salah satunya akibat penyumbatan sampah dan tanah yang menutup akses sungai Citepus. Selain memperbaiki drainase di kawasan terdampak banjir seperti Paster dan Pagarsih, pemerintah kota Bandung rencananya akan membuat tol air layaknya di kawasan gede bagai kota Bandung. Pemkot Bandung pun akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, BBWS, terkait perbaikan sungai Citepus yang menjadi anak sungai Citarum. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.